selamat menikmati di aplikasi Flip jadi saya sudah ada nominal transfernya sebesar 400-124 rupiah cuman pada saat saya melakukan transfer dan ternyata nominalnya salah guys saya transfernya itu sebesar 400 ribu otomatis pada saat saya mau konfirmasi bahwa saya sudah melakukan transfer gak bisa karena nominal yang saya transfer berbeda dengan nominal yang diminta oleh Flip terus gimana sih caranya mengembalikan dana yang sudah terlanjur kita transfer kalian klik yang pojok kanan atas yang tulisannya bantuan selanjutnya akan ada tampilan seperti ini salah nominal transfer lupa memasukkan kode unik jadi kita klik itu aja guys ya oke disini jelas Flip tidak akan memproses transaksi yang nominal transfernya berbeda dengan nominal transaksi yang sudah kami infokan sebelumnya kamu bisa lakukan refund dengan masuk ke menu buat refund jadi disini jelas guys ya kalau misalnya yang kita transfer berbeda dengan nominal transfer yang sudah diminta oleh Flip maka transfernya itu akan gagal guys jadi karena saya sudah terlanjur melakukan transaksi transfer 400 ribu maka saya akan melakukan pengajuan pengembalian dana langkah pertama itu adalah kita klik yang buat refund selanjutnya akan ada tampilan seperti ini perhatikan hal-hal berikut sebelum kamu mengajukan refund yang pertama refund atau pengembalian dana akan diproses paling lambat pukul 20.00 waktu Indonesia Barat refund tidak dapat dilakukan untuk transaksi yang sedang atau sudah berhasil diproses dana hanya bisa dikembalikan ke rekening pengirim siapkan bukti transfer dari transaksi yang dana yang ingin dikembalikan jadi kalau kalian melakukan transaksi biasakan untuk di screenshot guys langkah selanjutnya kita klik ajukan refund kemudian kita pilih buka galeri kita pilih album kita cari bukti transaksi yang kita screenshot tadi yang di mobile banking BCA ini ya guys ya terus selanjutnya kita masukkan jumlah yang akan di refund jadi saya tadi transfer sebesar 400 ribu setelah itu kita masuk ke rekening yang digunakan untuk mentransfer tadi guys selanjutnya kita masukkan nomor rekening yang kita pakai untuk transfer tadi dan kita tunggu oke namanya sesuai ya Agustin Inur dan kita klik kirim permintaan refund jadi ini sedang diproses permintaan refund kamu sudah kami terima dan akan diproses paling lambat pukul 20.00 waktu Indonesia Barat oke guys ya jadi ini dia detail transaksinya kita tunggu aja ini masih sementara dalam proses pengecekan sedangkan yang proses ini yang saya transfer tadi ternyata masih butuh konfirmasi guys karena kan tadi diawal salah jadi ini nggak diproses guys karena tadi yang saya transfer itu nggak sesuai dengan nominal yang diminta kita tunggu beberapa saat dan beberapa jam kemudian akhirnya berhasil guys dana saya dikembalikan langsung ke rekening BCA saya ini dia guys ya jadi nggak usah takut nggak usah khawatir kalau misalnya kalian salah transfer ada kok caranya supaya dananya bisa dikembalikan oke selanjutnya saya mau cek di BCA saya apa betul dananya sudah kembali atau nggak jadi saya masuk di BCA mobile saya login seperti biasa kemudian saya klik game info dan saya pilih yang mutasi rekening ini ya untuk hari ini guys saya klik send aja jadi saya mutasi rekening untuk hari ini aja kita masukkan pinnya kita pilih ok dan ini dia guys jadi yang biru ini itu yang ditransfer dari jadi rekeningnya flip berhasil sedangkan yang merah ini yang saya transfer tadi guys yang salah jadi kalian bisa lihat ya langsung dikembalikan hari itu juga cuman kita hanya perlu menunggu beberapa jam kalau kalian masih bingung tentang aplikasi flip nanti di video selanjutnya saya jelaskan secara lebih rinci tentang apa itu flip mengapa bisa aplikasinya gratis terus apakah aman dan keuntungan yang dia dapat itu dari mana sampai bisa menggratiskan biaya admin untuk transfer ke bank lain oke ya saya rasa cukup sekian untuk tutorialnya semoga bermanfaat dan see you next video bye bye wassalam jangan lupa subscribe like aktifkan tanda lonceng dan share